Intro Hai dan salam sejahtera Hari ini saya akan membentangkan tentang topik di bawah kejuruh latihan sukan yaitu keadaan latihan bebanan Latihan bebanan merupakan program yang berpusat kepada penggunaan bebanan seperti dumbbell, babel, dan mesin matizen Selain itu ia juga boleh menggunakan berat badan sendiri Objektif latihan adalah untuk meningkatkan kekuatan, kuasa, dayatan otot, dan juga kuasa eksplosif Objektif seterusnya ialah untuk mengurangkan risiko konsideraan dan dapat menyelesaikan pelatih kepada latihan yang lebih efisien Setiap bebanan dan ulangan yang dikenakan adalah bergantung kepada objektif latihan Antara contoh latihan bebanan yang menggunakan alatan ialah bench press ataupun jog padding yang menggunakan alatan babel Otot yang terlibat ialah pectoralis meja dan juga triceps Seterusnya lain hamstring curl ataupun leg curl yang menggunakan alatan leg curl machine Otot yang terlibat ialah hamstring, quadriceps, dan juga gluteus Selain itu latihan bebanan juga boleh dilakukan tanpa alatan yaitu menggunakan berat badan sendiri Contoh latihan adalah squat, otot yang terlibat ialah quadriceps Seterusnya ialah bangkit tubi yang melibatkan otot rectus abdominis yaitu perut Terdapat tiga jenis latihan bebanan yaitu latihan isometrik yaitu melibatkan pengucupan otot secara statik contohnya menolak dinding dengan siku bengkau Seterusnya latihan isotonik, itu melibatkan pengucupan otot secara dinamik atau konsentrik yaitu otot memendek Contohnya menggunakan barbel dan dumbbell Seterusnya ialah latihan isogenetik yaitu pengucupan otot menghasilkan perubahan pada pemanjangan dan pemendekan bengkau Latihan ini melibatkan penggunaan mesin seperti siku bengkau Ulangan maksimum atau full repetition maksimum ialah bilangan bebanan yang boleh diangkat oleh atlet sehingga otot mencapai tahap kelasuan Sebagai contoh, satu RM adalah bebanan yang boleh diangkat sekali saja oleh atlet dan gagal untuk mengulang next untuk kali kedua Latihan bebanan ini melibatkan konsep ulangan maksimum, set, intensity latihan, dan juga rehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!